Masya Allah kedatangan yang baru nih Rasanya monang loh Monang, 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 monang Monang, monang Batarela, Lesti dengan Bilar Rizky D.A. beri peringatan keras begini Tantang Bilar bisa berikat Kedekatan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Kian hari justru semakin lengket saja Berawal dan dijodoh-jodohkan Lantaran sama-sama Cari korban ditikung di sepertiga malam Rizky Bilar justru kian bincar Mendekati Lesti Kejora Keduanya bahkan tak malu-malu lagi Untuk terlihat tampil berdua Di beberapa kesempatan Lesti dan Bilar sama-sama pernah merasakan Jagain jodoh orang Hal itu yang nampaknya mereka Merasa nyambung satu sama lain Sampai bisa menjalin kedekatan Mengetahui mantan kekasih selama lima tahun terakhir Bersamanya itu telah memiliki gebetan baru Ya Rizky D.A. bereaksi Dirinya ikut memberikan komentar Mengenai hubungan Lesti Kejora Dan Rizky Bilar yang banyak Mencuri perhatian Dalam kesempatan itu Nampak Rizky Bilar mengungkapkan Perasaan pertamanya Saat dia berdebar-debar Bertemu dengan Lesti Kejora Gue merasa berdebar itu pas Diganyin baru itu tuh Gue ngerasa langsung ngenak tuh Di hati gue uja Rizky Bilar Gak sampai lapar Tapi gue ternyuh gitu Gue gak pernah dengar suara mendu Semendu itu Sambungnya Sedangkan dalam wawancara Di tempat lain Rizky D.A. Memberikan pendapatnya Tentang hubungan baru sang mantan Doa aja yang terbaik Kalau ikimah mudah-mudahan cocok Kalau emang cocok Tutur Rizky D.A. Mereka yang ngerasa-ngerasain Jadi rasain aja yang terbaik mana Mungkin untuk dedek Cari yang lebih baik dari sebelumnya Atau yang terbaik Yang penting nyaman sih Sambungnya Kalau udah nyaman Insya Allah akan baik ke depannya Sambungnya lagi Rizky D.A. mengaku Tak ingin ambil pusing Dengan hubungan Lesti Kejora Dan Rizky Bilar Dan meminta mantannya itu Untuk membandingkan sendiri Perhatikan baiknya dari Iki kemarin Bandingkan dari kelebihannya Rizky Bilar lagi Tutur Rizky D.A. Udah tau karakter orang Medan kan Pasti gak sulit buat menjalannya lagi Lebih mudah untuk memahami si Rizky nya Tambahnya Bukan hanya itu Rizky D.A. juga tampak menyinggung soal karakter Rizky Bilar Yang seharusnya sudah bisa diketahui Lesti Kejora Satu dari namanya juga sama Asalnya juga sama orang Medan Jadi sudah paham karakter orang Medan Itu seperti apa Jelasnya Entah cemburu atau gagal move on Rizky D.A. Toba silatkan diri Beri peringatan pada Lesti Kejora Untuk tetap mengenali karakter Rizky Bilar Dan membandingkan dengannya Walaupun begitu Ia berharap sang mantan bisa menemukan Sosok pengganti yang terbaik Untuk mendampingi hidupnya Lalu kira-kira bagaimana guys Terkait hal ini Terkait tantangan Rizky ini Yang seakan tak rela Melepas mantannya Lesti Dengan kekasih barunya Dengan jalan kekasih barunya Dengan Tunangannya Atau apa guys Kira-kira Jadi jangan lupa Komen di bawah Like dan subscribe Tentunya Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Terima kasih telah menonton